Sekarang masuk perjalanan sejarah. Wafat Nabi SAW. Beliau manusia dan sifat manusia pasti akan mendapati maut. Maut mengambil nafas. Quran Surah 3 ayat 185 Kullu nafsin zaiqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa nafasnya pasti akan diambil oleh maut sehingga tidak bernafas lagi. Kalau sebelum diambil jadi mayyitun ada tajdidnya. Quran Surah 39 ayat 30 Inna ka mayyitun. Kalian pasti akan wafat. Diambil nafasnya. Oleh siapa? Oleh malakul maut. Quran Surah 32 ayat 11 Kul yatawafakum malakul maut illadhi wukilabikum. Katakan kalian akan diwafatkan oleh malakul maut. Diambil kemudian jadilah mayyit. Wafat dia. Rasulullah SAW kemudian wafat diteruskan perjuangan oleh para sahabat orang-orang soleh setelahnya sampailah tiba kemudian masa-masa orang mulai lupa dengan perjuangan-perjuangan beliau. Orang mulai menyimpang dari beberapa hal dalam kehidupannya. Dia jadi semakin meluas. Sama persis zaman-zaman kita itu kalau sudah menyebar luas ajaran dan sebagainya. Semakin lupa dengan ajaran-ajaran pokoknya. Zaman Nabi Adam awalnya kuat-kuat-kuat ketika menyebar. Sudah. Syu'ubah wakabail Quran Surah 49 ayat 13 muncul menyebar-menyebar-menyebar. Tadinya banyak orang soleh bimbing. Meninggal lima orang. Begitu meninggal itu lima orang. Ada sua, ada ya'o, ada ya'ud dan sebagainya. Meninggal orang mulai lupa. Ingin ingat-ingat ingat-ingat pada yang meninggal itu mulai bikin patung. Dan bikin patung melihat seperti yang ada yang melihat. Dari situ bikin sesajian dan sebagainya. Maka muncul penyebaran yang baru, muncul ada solusi. Nah saat meluas-peluas-peluas itu, khususnya di sekitaran tahun 362 hijrah sampai dengan tahun 567 hijrah. Ada yang menyebut tahunnya dari kisaran tahun 549 sampai dengan 630. Ada yang menyebut tahun 567 sampai dengan 640 hijrah. Di tahun-tahun ini, masa-masa krisis ketika orang sudah mulai lupa dengan perjuangan Nabi SAW. Sehingga banyak kemudian dari orang-orang yang sebelumnya masa-masa peperangan itu telah kemudian ditaklukkan dan dibuka kebaikan-kebaikannya. Mereka kemudian memendam dendam kembali untuk menghimpun kekuatan dan mulai menyerang orang-orang Islam lagi. Karena lupa inilah kemudian menjadi lemah keadaan Islam pada saat itu. Lupa dengan Nabinya, lupa dengan tuntunannya dan semacamnya. Maka momentum ketika lahirnya Nabi SAW. Di bulan Rabiul Awal itu, dihidupkan kembali di masa-masa ini untuk mengenalkan Nabi SAW. Ada yang mengatakan dihidupkan pada tanggal ini. Tahun-tahun kisaran tahun ini. Di wilayah Mesir pada dinasti Fatimiyah. Dinasti Ubaidiyah. Siapa yang menghidupkan namanya? Abu Tamim. Abu Tamim. Sekali lagi. Ya. Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah. Ya. Mu'izzuddin atau Al-Mu'izz Lidinillah. Abu Tamim Al-Mu'izz Lidinillah. Dihidupkan di kisaran tahun 362, 567 Hijri. Di wilayah Mesir. Ini pendapat pertama mengatakan. Haluannya adalah Syiah. Ini haluan pertama. Syiah. Ini pendapat pertama. Dia hidupkan. 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 Cuma untuk perayaan. Ngenalkan. Ngenalkan. Disebutkan. Namanya siapa. Lahirnya di mana. Ibunya siapa. Bapaknya siapa. Dan seterusnya. Untuk mengenalkan kembali. Ada yang menyebutkan. Bukan. Bukan ini yang mempopulerkan ini. Yang mempopulerkan ini adalah. Ini kisaran masa 549 sampai 630. Di wilayah mana? Irbil. Irbil ada di mana? Di Irak. Siapa yang mempopulerkan pada saat itu? Yang mempopulerkan pada saat itu namanya Mu'vaffar. Beliau Mu'hafid Irbil. Gubernur Provinsi Irbil. Di wilayah Irak. Gelarnya kunyanya Abu Sa'id. Abu Sa'id. Mu'vaffar ku kabari. Beliau mempopulerkan ini. Mengumpulkan para ulama-ulama. Karena banyak kecenderungan dah lupa dengan Nabi. Para pemudanya. Para macam-macam. Dikumpulkan oleh beliau. Ulama-nya dikumpulkan. Para ahli tasawuf dikumpulkan. Para alim dikumpulkan. Ustaz-ustaz dikumpulkan. Supaya menjelaskan tentang keutamaan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam. Jelaskan lagi ke pemuda supaya ingat dengan Nabi. Jelaskan lagi siapa sosoknya. Apa kemuliaannya. Apa macam-macamnya. Kumpul mereka membahas. Kumpul, kumpul, kumpul. Ada yang bikin syir. Ada yang bikin kosidah. Ya. Tahu kosidah enggak? Awas. Kalau kosidah apa? Tang-terlang. Tang-tang-tang-tang-tang-tang. Bukan-bukan. Kosidah itu bukan rebana. Kosidah itu asalnya adalah bait-bait syir yang sudah masuk kepada tujuh bait. Di syir itu disebut syir. Kalau satu bait disebut yatim. Satu bait aja. Disebut baitun yatim. Bait yang menyendiri cuman satu bait. Itu baitnya Emre'il Qais. Dalam kasidahnya namanya Ummu Awfa. Ditulis oleh beliau. Emre'il Qais 150 tahun sebelum lahirnya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam. Ya kifanabki min zikra Habibin wa manzili bisakti lewa bain ad-dakulifah Haumali. Begitu sedang lewat di bukit Haumal. Lihat orang sedang bengong. Bengong aja. Kenapa? Baru diputusin oleh kekasihnya. Kata beliau. Hei yang sedang diputus dari kekasih. Ayo move on. Bangun. Jangan anda memikirkan orang itu aja. Emang perempuan cuman satu di muka bumi? Masya Allah. Catat. Cuman itu tidak disukai Emre'il Qais setelah itu. Jadi pangeran pujangga. Nah kalau dituliskan lebih banyak. Banyak-banyak sampai tujuh. Itu disebut dengan kosidah namanya. Dibait-bait syair yang sudah sampai tujuh bait disebut dengan kosidah. Imam syafi'i bikin bait sampai tujuh. Diteruskan diteruskan. Kosidah namanya. Kumpulan kosidah disebut dengan diwan. Diwan Imam syafi'i. Diwan Al-Bukhturi. Diwan Emre'il Qais. Diwan Nabi Ghazibiyani. Dikumpulkan. Diwan Zuhair bin Abi Sulma. Abi Sulma itu seorang yang benci dengan Nabi. Menjelek-jelekkan Nabi. Selalu melecehkan Nabi. Kemudian di masa-masa Islam masih jadi musuh. Sampai kemudian dihalalkan darahnya. Dikejar. Jadi boronan. Maka beliau kemudian menyamar. Zuhair bin Abi Sulma. Menyamar. Ingin taubat. Bayangkan. Ingin taubat. Nyamar. Datang kehadapan Nabi. Ketika datang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka. Saya Zuhair. Umar langsung. Ini dia. Pisahkan kepala dari badannya. Kata Nabi tunggu. Kamu datang ke sini kenapa? Ya Rasulullah. Apakah engkau diutus dengan syariat membunuh atau memaafkan? Saya diutus untuk memaafkan. Bukan membunuh. Bayangkan. Jadi membunuh itu. Maaf ya. Dalam Islam itu tidak dibenarkan. Bukan untuk menyakiti orang. Pembunuhan terjadi. Hanya karena untuk menegakkan kebenaran. Hukuman yang sesuai. Awas. Menjaga jiwa. Itu ada. Dalam bentuk hukuman. Tapi menyakiti orang itu gak boleh. Gak boleh. Bahkan dosa. Bahkan bisa neraka jahannam. Quran Surah 5. Ayat ke-93 yang tadi malam saya bahas. Nah pada saat itu saya diutus untuk memaafkan. Maka beliau menuliskan puisi. Syair. Koshidah. Yang dikenal sampai dengan sekarang. Ya. Apa koshidahnya? Oh indah sekali. Memuji Nabi di situ. Menyebutkan kemuliaannya. Putusannya itu koshidah. Nah pada saat kumpulan-kumpulan ini. Banyak orang bikin syair Nabi. Tentang Nabi. Banyak bikin tulisan-tulisan. Di antara tulisan-tulisan yang kita kenal sampai dengan sekarang. Ada yang disebut dengan Barzanji. Ada yang disebut dengan Diba. Itu asalnya bukan bacaan-bacaan. Yang dilakukan. Bukan. Itu asalnya adalah syair-syair yang menerangkan tentang kehidupan Nabi. Nabi siapa? Lahirnya dimana? Ibunya siapa? Bapaknya siapa? Yang memberikan aslinya siapa? Dan seterusnya sampai tumbuh dewasa macam. Itu kisah sebetulnya. Cuman karena ditulis dalam bentuk syair. Syair itu punya irama. Dia punya enam belas rumus. Dikenal dengan bahar. Setiap bahar ada iramaknya. Bahar tawil. Iramaknya tawilun laudun alburi fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu ya. Bahar rajas. Rajas musta'ilun 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 madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tola'al badru alayna min thaniyatil wada'i wajabasyukru alayna mada'alillahi da'i tuh. Madid. Ya rajas musta'ilun 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 sa'utus safiril bulbuli ayyajakalbithamili alma'u wazahrumaha ma'azahrilah durmukali fa'antayas sayyidani wa'as sayyidi wa maulali fa'am fa'am tayyummuni ghuzayilun oqaiqali katabtu'u min wajatin min fili'ahadarrajuli fa'alalalala fa'alulah wadwalwalat wadwalwalat ada ditarik di masa-masa setelah itu jadi kemudian pusat ilmu dari nyanyian-nyanyian dari tulisan-tulisan jadi pusat ilmu apa diantara pusat ilmu itu? rajas dipakai jadi alfiah ibnu malik seribu dua bait dimasukkan ke situ itu rumusnya rajas rajas muzdawad zaman jahiliah jadi irama-irama nyanyian, puisi zaman-zaman kehidupan nabi dan setelahnya jadi ilmu dibawah rumusnya dipakai ke dalam ilmu jadilah keluar kemudian alfiah kalau muna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun fumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wa qilmatun biha kalamun qodyu'am biljarni watanwini wanidawa'al wamustadin lismi tamyizun hasal bitafa'al ti'atatwa ya'if'alli wanunikbalanna fi'lun yanjali alfiah halo? itu begitu ada alfiah hadith imam as-syuti bikin alfiah fil hadith ada alfiah fi ulumul quran ada dikemas ilmu dulu seperti itu bikin syair-syair itu asalnya bukan nyanyian asalnya adalah tentang tulisan-tulisan yang menunjukkan informasi nanti puncaknya terjadi ketika diambil alih barat Ferdinand dengan Isabella bersatu ngumpul 1492 setelah perjanjian-perjanjian Terdesias sebelum itu ngumpul keduanya menghancurkan granada yang terakhir di Spanyol diambil hazanahnya dibawa lagi kemudian kembali lagi ke musik muncul rumusan CDFGABC GBCDFISG DFISG ABCISD ABCISD FISGIS A FISGIS ABCISDIS E FISGIS A FISGIS A FISGIS A FISGIS A FISGIS A FISGIS A FISGIS judi tereng nah tuh situ jadi ke piano jadi ke gitar jadi ke macam-macam balik lagi dulu itu kalau antum buka dibak antum buka barzanji itu isinya sebetulnya bukan nyanyian isinya itu ada doa-doa isinya ada solawat isinya ada doa untuk orang Islam isinya menerangkan kehidupan nabi itu asalnya cuman persoalannya kalau dulu itu dibaca orang paham dijelaskan ini begini-begini itu taklim yang sekarang umumnya orang baca gak ngerti isinya itu masalahnya jadi gak tau kalau itu pelajaran gak tau kalau isinya ada doa menerangkan nabi tentang macam-macam bangkit lagi yuk dekati lagi nabi ini perjuangannya nabi lahir begini ibunya begini bapaknya begini ayo anda ikuti perjuangan nabi ikuti para ibu seperti ini para ayah seperti ini seperti itu asalnya nah itu kemudian ada pendapat ketiga itu dibangkitkan dipopulerkan oleh Salahuddin Ayyubi panglima paling hebat dalam Islam yang pernah lahir sepeninggal nabi sepeninggal sahabat dan seterusnya yang membebaskan Palestina itu dicatat dalam sejarah namanya dituliskan berbagai kisahnya dan dipuji dengan berbagai pujian yang ditapkan oleh Allah SWT lewat lisan-lisan para sejarawan orang-orang Islam setelahnya beliau ternyata juga pernah membangkitkan bagian dari pasukan-pasukannya yang beliau sering amati katanya ingin buka Palestina katanya ingin bebaskan Palestina tapi ketika malam-malam beliau lihat sebagian tentaranya ada yang sholat kata beliau ini sudah siap sebagian masih ada yang ngobrol-ngobrol begadang nah hati-hati awas begadang itu jangan begadang kalau tidak ada perlunya nah itu tidak ada perlunya pada begadang akhirnya apa yang terjadi kata beliau ini belum siap mentalnya belum siap kedekatan dengan Allahnya masih kurang banyak dilihat masyarakatnya makin jauh kemudian gak kenal nabi gak kenal macam-macam akhirnya dihidupkan oleh beliau di waktu-waktu itu ada yang mengatakan dihidupkan di bulan Rabiun awal untuk mengambil momentumnya ada yang mengatakan dihidupkan bahkan di luar bulan-bulan itu ayo kenali lagi nabi kenali lagi nabi dikenalkan 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 kumpulan-kumpulannya sampai populer disebut dengan kumpulan zikra maulidin nabi zikra bukan haflah kalau haflah itu perayaan ya kalau haflah itu pesta kalau zikra itu mengingat kumpul-kumpul untuk mengingat nabi meneladani perjuangan-perjuangan dan kehidupan kalian beliau zikra maulidin nabi zikranya kemudian dihilangkan untuk menunjuk pada mudof dan mudof ilih disebutkan maulid nabinya ini rumus untuk mempercepat yang penting bukan zikra yang penting itu kita kenal dengan nabinya sama dengan masjidil haram masjidil haram kalau antum ke Mekah masih jadi buang muncul kalimat haramnya di hotel-hotel tulisannya bukan masjidil haram tapi al-haram ya kemana-kemana ke haram-keharam-keharam isiakan anda mau ke Mekah itu haram-haram-haram-haram kemana pak? haram saya gak mau saya mainkan halal bukan itu jadi gak ada hubungan halal dengan haram ini maksudnya masjid masjidil haram masjid ini beda dengan masjid yang lain-lainnya zikranya dibuang dimunculkan maulid nabinya atau maulid nabinya untuk mendekatkan pengenalan kepada nabinya bukan sekedar untuk mengingatnya paham seperti ini?